Pria asal Bajarmasin yang sempat viral karena memiliki saldo rekening 500 triliun rupiah ditemukan fakta baru. Muhammad Amin mengakui uang tersebut tidak ada dan buku tabungan sengaja dibuat untuk para mafia barang antik. Muhammad Amin yang viral di sosial media karena memiliki saldo rekening 500 triliun rupiah akhirnya dipanggil pihak kepolisian Polda Kalsel. Dalam pemeriksaan terungkap fakta baru bahwa pria berusia 50 tahun ini tidak memiliki uang dengan nominal sebanyak itu. Muhammad Amin mengaku buku rekening tabungan sengaja dibuat dan di video untuk dikirim kepada para penjual barang antik. Terkait dengan dana yang 500 triliun rupiah itu tidak ada, itu tujuan kodifikasi. Jadi kepada masyarakat luas terutama pada media sosial khusus saya ya, tujuan itu tujuan saya cuma untuk memberantas para mafia-mafia barang antik. Tapi yang dari rekening itu dicetok atau gimana Pak Cik? Itu yang dari rekening itu, itu kemarin secara sepontan. Sepontan ya? Sepontan. Cuman kan sudah dihancurkan. Meski melakukan rekayasa saldo rekening dengan nilai fantastis, pihak kepolisian tidak menjerat Muhammad Amin secara hukum lantaran tidak ada unsur pidana. Dia lalu membuat sendiri di dalam rekeningnya, membuat angka-angka sehingga tercatat sampai 500 triliun. Seperti itu peristiwa sebenarnya. Tapi tidak ada unsur pidana-nya? Ya, sampai kita sih tidak ada. Yang menyebarkan juga, yang mempiralkan bukan dia. Sebagaimana diketahui, Jagadmaya dihebohkan dengan video viral seorang pria yang memperlihatkan saldo rekening senilai 500 triliun rupiah. Dan mengundang sejumlah orang, termasuk presiden, untuk datang berbisnis. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Suhardian, Ainyus, Melaporkan.